Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua kembali pada video tip ini ya, ngobrol, menjawab request dari Sobat Jamrok Mania mohon maaf ya, untuk beberapa hari terakhir ini ngobrol lagi sedang tidak enak badan ya alias meriang, karena subuh yang apa itu, benar-benar ekri, membuat apa itu, banyak sekali aktivitas yang tertunda sehingga, apa itu, banyak sekali tip-tip yang belum bisa umpruh, sampaikan atau umpruh, buat untuk Sobat Semua karena kendala meriang tadi ya dan semoga Sobat-Supat Umpruh yang apa itu yang aktivitasnya rapat tetap diberikan kesehatan ya yang lomba juga hati-hati ya musimnya aistrim tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap sehat ya, untuk video apa itu request video tiga yaitu tentang umpruh bagaimana cara setting cuca-icu yang bagus makan buah tetapi susah untuk makan EF yaitu settingan lombanya nah, seperti ini untuk Sobat-Supat Semua sekian lagi ya apabila suara umpruh agak sedikit melemah atau agak bendeng atau bagaimana memang kondisi dari umpruh sedang kurang fit ya atau sedang pemulihan dari masa-masa khatisen atau meriang nah, yang apa itu ya ditanyakan setting ya, setting khusus lomba pada cuca-icu yang harian itu rakus makan buah tetapi susah sekali makan EF apakah bisa-bisa setting lomba bisa ya, bisa sekali tentunya dengan modifikasi buah karena sesuatu yang kita ingin lombakan harus dilaikkan emosi dan birahinya jadi untuk menaikkan emosi dan birahi itu dengan extra coding karena disini kan burunya susah sekali makan EF ya coding yang hanya suka buah jadi yang harus ada lakukan yaitu ya, untuk rawatan ya seperti biasanya saja untuk rawatan seperti biasanya saja tetapi untuk apa itu buah silahkan menggunakan kombinasi padahal main satu silahkan menggunakan pisang pacem dan padahal lupa silahkan menggunakan tomat yang sudah dimodifikasi tomat yang sudah dimodifikasi yaitu tomat yang mateng bisa anda suntik dengan apa itu minyak ikan bisa dengan madu bisa itu adalah tomat fermentasi atau tomat yang sudah dimodifikasi untuk menaikkan emosi dan birahi pada burung lomba khususnya pada burung cuca hijau yang susah sekali makan EF dan apakah ada colokan tentunya ada meskipun cuca hijau itu susah makan EF tentunya dia akan mau entah itu satu ekor cekah atau dua ekor mulat hongkong dan lainnya intinya saat dilokasi lomba sebagai colokan anda harus menyiapkan yang namanya ekstraposil karena burung yang sama sekali tidak maksud omkrol burung yang sama sekali susah makan EF bukan berarti dia tidak suka EF jadi kita mencari EF yang disukai misalkan dia tidak suka jangkrik cobalah pakai ulah tongkong kalau ulah tongkong tidak suka cobalah pakai kotor nah di antara EF itu pasti ada yang disuka dan ada yang mau dimakan oleh jangkrik maksud omkrol ada yang dimakan oleh cuca hijau jadi silahkan diberikan EF yang dimana cuca hijau itu memakannya sebagai colokan saat di lokasi lomba jadi settingannya cuma itu ya untuk hamil satu silahkan menggunakan pisang pacem dan hal lomba silahkan menggunakan tomat modifikasi atau anda belik hamil satu tomat modifikasi hal lomba pisang pacem itu terserah dan nanti hasilnya bisa anda lihat saat dikantakan atau di lokasi di lokasi lomba nah hanya itu ya yang bisa omkrol sampaikan dalam video tip singkat ini karena memang kondisi fisik omkrol lagi kurang bagus jadi video tersingkat apabila masih kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan di komen atau nanti bisa dikuatkan video tip lagi salam sampai jumpa di video selanjutnya